Kedatangan Presiden terpilih Jokowi bersama pendiri Facebook Mark Zuckerberg di Pasar Tenabang disambut meriah, pedagang, dan pengunjung pasar. Sejumlah orang pun rela berdesakan demi bersalaman dan mengabadikan gambar kedua tokoh ini. Sempital orang jalan membuat petugas kehamilan pun tanpa kerepotan. Menurut Kepala Biru Kepala Daerah Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hatono, berusukan ini dilakukan mendadak, yakni usai Jokowi dan Mark bertemu di balai kota. Mark penasaran bagaimana Jokowi berusukan diselah-selah kesibukannya sebagai gubernur. Nah, setelah ikut berusukan, Mark pun puas, rasa penasarannya terjawab. Mark lantas mengabdi status dan foto berusukannya bersama Jokowi di akun Facebooknya. Sebelum berusukan, di balai kota, Mark mengatakan kehadirannya di Indonesia bukan untuk merilis produk baru Facebook. Pendiri Facebook ini tercatat sebagai salah satu orang terkaya dunia. Kekayaan pribadinya mencapai 423 triliun rupiah. Namun, gaya Mark yang baru berusia 30 tahun ini tidak seperti orang kebanyakan duit. Mark tidak mengoleksi mobil mewah. Mark cukup memiliki mobil yang berharga sekitar 300 jutaan. Meski super kaya, Mark tetap hidup sederhana. Mark berprinsip bahwa uang sebanyak apapun tak selamanya bisa mengubah keperibadian. Menurut Mark, kesetiaan dan kesederhanaan jauh lebih penting dibanding uang.